Ini Stardic K3000 masih baru Kita lihat sampai seberapa maksimal kita bisa upgrade dia Funstrike teman-teman ketemu lagi sama saya Kedudukan dari KMK Pancing Ini Stardic K3000 masih baru Kita nanti mau upgrade dia Kita lihat sampai seberapa maksimal kita bisa upgrade dia Jadi nanti kita akan upgrade di Knope Handle Ini saya untuk main Jigging atau Casting Ini saya pakai sih untuk jilai Jigging Nah ini Knope nya gak nyaman kalau Knope seperti ini Nanti kita ganti Round Knope yang bulat Untuk Kampas Struck Atau Washer Nanti kita ganti Carbon Tech Di sini kita ada, kita disiapkan di kaset ini Kita disiapkan, tinggal langsung pasang aja Sama ada beberapa komponen yang masih menggunakan Busing Nanti Busing itu dibom-sap Dibawah spool, di Knope Masih pakai Busing Nanti kita ganti bearing semua Sekarang kita lanjutkan proses upgrade Nah teman-teman tinggal lihat aja cara-caranya Atau teman-teman bisa perhatikan dirumah Atau membeli komponennya di Ada bearingnya, kita disiapkan Kawah sedaknya disiapkan, teman-teman tinggal pasang aja Nah teman-teman sekarang kita pasang ini Carbon Tech Kenapa sih diganti Carbon Tech? Karena bahannya berbeda Yang originalnya itu seperti busa Atau seperti kain gitu ya Busa kain Itu kalau kita lama-lama Dia nggak begitu tahan Bila saya gesekan Nanti busa itu akan kempes dan akan hancur Dan permukaannya halus Nah kalau kita ganti Carbon Tech Ini keras Keras dan permukaannya berserat Sehingga bisa menggigit Plat di atas bawahnya Dan breaknya jadi tinggi Jadi kalau dengan kita ganti Carbon Tech Pasti kekuatan dragnya akan meningkat Biasanya meningkat sekitar 30-40% Jadi berguna banget buat teman-teman yang main casting Misalkan kita main casting Kena nyejiti besar Nah kita Carbon Tech ini akan sangat berguna sekali Oke teman-teman sekarang kita ganti Carbon Tech-nya dulu Kita tinggal buka aja bagian atasnya Buka bagian per atasnya Kita urutkan ring-ringnya Nah teman-teman ini urutannya seperti ini Jadi lihat ada bagian yang Utan seperti ini Jadi dari sini Langsung miskin aja Spoolnya kita kasih Drag List Kita kasih Drag List tipis-tipis Drag List Taruh paling bawah Berikutnya yang ada Yang ada tanduknya ini Paling bawah Berikutnya ring yang ada Kita tanduknya di kiri-kanan Terus laser-nya lagi Carbontek lagi Terus bagian atasnya Terus kita masukkan lagi Ini penahan ring-nya Pastikan kawatnya ini Masuk ke dalam sela-selanya Semua semua bagian Sehingga penahan ring ini untuk keluar Oke Pemasangan Carbontek sudah selesai Sekarang kita pasang handle Sekarang kita ganti knopnya Pake round knob Kita buka bagian atasnya Ini ada obeng plus Kita buka aja Nah teman-teman ini bagian depannya sudah bearing Bagian belakangnya masih busing Terserah teman-teman Kalau mau ganti bearing juga bisa Ini ukurannya 4,7,2,5 Karena kita mau upgrade total Ini bagian knop ini Kita ganti dengan abek 7 Nah teman-teman Untuk bagian sini Busing ini Kalian-teman boleh pilih Bearing yang standard Jepang Atau bearing yang Standless abek 7 Nah ini memang harganya yang berbeda Hampir beda 3 kali lipat Sesuai dengan Kebutuhan budget teman-teman Bila teman-teman Pake bearing standard Jepang boleh Tapi nanti dilapisi oleh Drag List Lapis itu sudah permukaannya Supaya bearingnya awet Oke ini sekarang Saya ganti Dengan abek 7 saja Standless Biar bagus-bagus kalian Ini saya simpen lagi Ring yang kita buka Kita masukkan Ini ada ringnya Satu biji Saya masukkan ringnya Kita masukkan bearingnya Bearing ini Teman-teman masih pake oil juga boleh Pake oil pan boleh Lalu sudah selesai Terserah seputarannya Sudah ringan, nenteng Oke Untuk knob sudah selesai Kita simpen lagi Ya teman-teman Lagi akabontek washer drag Sudah terpasang Handle sudah terpasang Sekarang tinggal kita Di bagian rail Nah teman-teman lihat Di bagian di bawah 10 sini nih Di bagian clicker ini Di bawahnya ini Masti menggunakan busing Ini bisa kita ganti dengan bearing Di sini Oke itu belakangan Kita sekarang masuk ke Komponen dalam mesin dulu Buka bagian atasnya Buka bagian L-set Buat L kecil Di bagian bawah 10 Buka Baut pengunci rotternut Ini ada rotternut Pengunci 12 Belawanan arah jarum jam Membukanya belawanan Sekarang kita buka cover belakangnya Terus kita buka Satu, dua, tiga, empat baut Yang bagian sini Yang bagian sini Biar skrup kasar Yang sebelah sini Dratnya halus Nah Kita tarik ke bawah Ya teman-teman Ini bagian drive kirinya Kita tarik ada bearingnya Di bagian atas bawah Yang bagian bawah sini Di bagian bawah sini Sertai body gear ini Ini ukuran 17.11.3 Ini masih bearing standar Shimano Bearing ARB Kalau teman-teman mau ganti Boleh teman-teman ganti Bearing stainless abex Nanti pelumasnya Kita pakai oil pen aja Biar ringan Untuk bagian atasnya ini 77.14 Ukuran untuk abex stainlessnya Saya nggak ada ukuran ini Jadi kita nggak perlu ganti Nah sekarang yang kita ganti adalah Di bagian wong shaft Di bagian belakang Wong shaft di sini Dan bagian depan Oke Sekarang kita buka dulu Membukanya Kita harus Membuka bagian atas dulu Kita kendorkan dulu Bautnya biar aman Karena kita akan membuka wong shaft Jadi kita harus Membuka polnya dulu Ini mah kita kendorkan Buka dua baut di sini Dua baut di WSC Slidernya Kita ambil platnya Ini kita bawa ke depan Tarik Ini kita bisa gerakan ke belakang Nah Lalu kita buka Bagian penutup wong shaftnya Kita ambil Nah temen-temen lihat Ini bagian wong shaft belakang Masti pakai busing Kita bisa dikati dengan bearing Ini ukurannya 3x6x2,5x Kita ambil Saya keluarkan dulu wong shaftnya Terus kita cabut Ini idle gearnya Nah temen-temen lihat Di bagian sini juga masih busing Bagian bawah sini Masih pakai busing Kita cabut busingnya Temen-temen boleh pakai pingset Boleh pakai rata apa Boleh congkel Nah temen-temen lihat Ini busingnya Busingnya ini ukurannya 2x5x2,5x2,5x Kita bisa dikati dengan bearing juga Oke Kayaknya sih Di situ aja semua bagian sudah bearing Bagian di bawah Minion gear sudah bearing Kita nggak perlu ganti Oke temen-temen Ini bearingnya Ini bearing ukuran 25x2,5x2,5x Ini kita ganti yang standar aja Nah temen-temen ini Untuk di warm shaft ini Ini bagian depan Ini bagian belakang Ini 7,13x 7,13x Untuk di bearing bawah spu Ukuran 7,13x Ini untuk di handle 4x7,2x2,5x Di handle bagian belakang Nah ini untuk yang abeknya Ini yang 36x2,5x Kalau ukuran 25x2,5x Saya nggak ada Jadi mau nggak mau Kita harus pakai yang standar Jepang Kalau ini yang stainlessnya Untuk pengusaha belakang 36x2,5x Untuk yang di bawah spu 7,13x Ini kalau pengen diganti Dari kiri bagian bawah Sama ukurannya 7,13x juga Ini bearing di knob handle Ukuran 4x7,5x Nah temen-temen tinggal Pilih aja mengukuran yang mana Kalau temen-temen mau Temen-temen tinggal whatsapp aja Oke sekarang kita proses pemasangan Ini ukuran yang pengusaha depan 25x2,5x Bearing kecil sekali Pemasangannya Pemasangan kita menggunakan oil Kita pakai pen aja Kita tesin aja Lalu kita pasang Seperti Karena ini masih baru Jadi kita nggak perlu Bongkar semua Ya memang sudah terpasang Ini bearing kecil Terpasang ke dalam Sekarang kita Masukkan idle gear lagi Wom shaftnya kita masukkan Kita masukkan Wom shaft dengan idle gearnya Nah sudah masuk Lalu yang bagian belakang ini Kan ukuran 3,5x Kita ganti Saya ganti Yang pakai abek 7 Saya pakai paling bagus Ini 3,5x Kita kasih oil pan Lalu kita tutup kembali Lalu kita tutup kembali Ya teman-teman Ini Pinong gear sudah terpasang Kita putar-putar Sampai Kelaunya masuk ke Wom shaft Kita pasang ini dulu Kita pasang AC dulu Yang ada kepala kecilnya duluan Yang ada kepala kecilnya duluan Bagian ini Bagian bisa Bisa Ketengah dingan Oke Sekarang kita masukkan lagi Berakhirnya Pasang lagi Untuk kapurnya Jangan lupa Jangan lupa Baut yang satu ini Yang berat kasar Di belah sini Yang panjang di atas Yang panjang di bawah Yang panjang di bawah Yang menutup belakang Satu Yang panjang di atas Bisa mosok Sudah lappernak lagi Pesan rapernya Lalu haping ini sampai Hempas Hempas Nah teman-teman Sekarang kita Untuk bagian di bawah spool ini Ini bearing 7.13, kita ganti bearingnya Kita cabut spi-nya, pusingnya Ini bearing 7.13 Bagian sini akan sering terpapar air, karena terbuka di bawah spool, jadi kita harus pakai bearing stainless Pasang lagi kawatnya Dengan perhatian spi-nya ini, kawatnya ini, masuk ke got-nya, di clicker-nya Cukup-cukup kita masuk Oke, masuk Kita kunci lagi Kita buat L-set Bisa lagi spool-nya Rela jadi jauh lebih ringan Ya teman-teman, ini bearing yang kita ganti Ini busing-busingnya yang masih di Stradic, ini busing ori-nya Ini yang di bagian di bawah spool, ukurannya 17.13 Kita bisa ganti yang standar Jepang boleh, ganti yang Stradic abec juga boleh Ini wong-saf bagian depan, ukurannya 2x5x2.5 Ini wong-saf bagian belakang, ukurannya 3x2.5 Untuk yang bagian depan, pilihannya adalah standar Jepang Karena ini ukuran spesial Yang belakang, 3x2.5, kita standar Jepang ada, yang standar list abec juga ada Ini yang di bagian handle knob, bagian belakang, ukurannya 4x7x2.5 Ada yang standar Jepang, ada yang abec Nah, teman-teman tinggal silahkan pilih Untuk upload bearing-nya Nanti saya akan sertakan semua link-nya Kalau bila teman-teman inginkan Tapi teman-teman whatsapp aja, tanya banyak Teman-teman mau buang ganti yang mana Buang ganti standar Jepang boleh Buang ganti standar Jepang boleh Buang ganti standar Sabeq juga boleh Sesuai dengan budget Oke, ini railnya hasil diposes ganti Enteng sekali railnya Jadi jauh lebih ringan railnya Seperti ini saya memutar Railnya jadi ringan sekali Untuk bagian drag knob Kita bisa dragnya lebih kuat lagi Dari standarnya Jadi teman-teman bila mau pakai PE besar PE 2.5 Dragnya kuat sekali Oh, dragnya dia bisa drag mati Dragnya nggak bisa keputar Nah, ini kuat sekali dragnya Jadi dragnya bisa sangat maksimal Dengan kita penggantian karbontek Pernyata juga nyaman Beliau nyenteng Ya teman-teman Ini Stradic FLC 3000-nya Sudah selesai kita upgrade Tadi kita lakukan proses penggantian Kapuaser karbontek Kenapa kita sudah ganti Bearingnya, bearing bagian belakang 472.5 kita pakai yang AB7 stand list Wasafet kita sudah ganti Yang belakang 362.5 saya pakai AB7 stand list Depannya saya pakai sana Jepang Ukuran 2x5x2.5 Dan di bawah spool kita tadi sudah ganti Sudah kita sudah ganti juga Dengan ukuran 7.13 Sekarang rail kita pakai sudah sangat ringan sekali Sudah sangat ringan sekali Sudah upgrade semaksimal ya Jadi dragnya bisa drag tinggi Bisa drag mati Dragnya mungkin bisa tahan untuk PE 3 Bisa max Kepuatan dragnya Yang kita ganti Komponen-komponennya Ada yang stand list Jepang Ada yang stand list Sabeq Dan ada karbontek Semua juga terpisah Teman-teman mau yang mana Teman-teman tinggal tanyakan aja Tinggal WhatsApp kita-kita Nanti kita bisa referensikan Ya teman, sampai disini dulu video kali ini Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe Sampai